Beberapa desa di wilayah Kabupaten Lamongan kini sudah mulai mengalami krisis air bersih. Bantuan air bersih yang datang langsung di serbu warga mengingat saat ini sumur warga sudah kering. Desa sumur agung Kecamatan Modo merupakan salah satu desa di Kabupaten Lamongan yang mengalami krisis air bersih. Di desa ini sudah sebulan warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Tak ada wadung, tak ada embung, sumur pun sudah tak lagi mengeluarkan air. Selama kemarau ini warga memanfaatkan air sungai. Untuk mendapatkannya warga harus menempuh jarak beberapa kilometer. Bantuan air bersih yang dilakukan pemerintah dirasa tidak mencukupi kebutuhan warga. Bantuan dari warga mampu pun tak cukup hingga warga pun harus berebut. Sudah berapa bulan, Bane? Tiga bulan? Tiga bulan? Ya. Ke sini dapat apa? Air bersih. Sebelumnya air bersih dari mana? Oh, dari Kuala, dari Kali, Pak. Dari Kali. Sungai, ya. Sumurnya sudah tidak keluar air? Oh, ya, tidak ada. Tidak ada. Dengan dropping air ini, gimana? Senang apa, Pak? Maksudnya apa, Pak? Senang apa, Pak? Ya senang, Pak. Daripada Kali, Pak. Airnya digunakan untuk apa ini? Ya masak, ya nyunci, Pak. Sudah dapat bantuan dari pemerintah, Pak? Baru ini, Pak, dapat bantuan. Krisis air bersih ini sudah menjadi langganan warga wilayah Selatan Lamongan. Namun, kali ini krisis air sudah terjadi meski baru di awal kemarau. Mulai kapan, Pak? Mulai kekeringannya, Pak? Kekeringannya, parah itu sudah... Bisa tidak ada air ya, Pak, di sumur? Sekitar... Oh, air tidak keluar. Oh, tidak keluar. Biasanya ambilnya air dari mana ini, Pak? Dari... Bisa sebelah itu, wilayah... Wilayah utara yang tempatnya di Jumur Jok. Sumur juga ambilnya, Pak? Dari sumur juga, sumur Jok. Biasanya keringannya di sini lama, Pak, ya? Lama. Sampai bulan 11. Munggu musim hujan datang. Bantuan ini nanti airnya akan digunakan untuk apa, Pak? Biasanya, Pak? Air yang dibantukan ini untuk masak, untuk minum air ternak, untuk dibutuhi. Oh, sebetulnya? Bumat agak aja, Pak. Pemerintah sudah melakukan penyaluran bantuan air bersih. Namun, karena kebutuhan warga belum tercukupi, warga berharap intensitas bantuan lebih ditingkatkan. Muhammad Bassoir, Surabaya TV Sampai jumpa di video selanjutnya.